Halo guys, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama aku Valentina Sinaga. Halo. Jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian berkreasi dengan kreativitas kalian masing-masing. Jadi aku mau buat atau aku mau ngajak kalian membuat casing handphone menjadi lebih estetik. Dari yang polos-polos aja menjadi estetik. Dan ini bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing, pastinya gitu. Karena judulnya aja udah DIY. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, please banget buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah, karena subscribe dari kalian benar-benar membantu dalam perkembangan channel ini. Dan langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama-tama kita butuhkan yaitu kertas dengan berisikan gambar atau emoticon yang kalian inginkan. Kemudian ada gunting. Kemudian ada plastik bening seperti ini. Kemudian ada solatip. Dan yang terakhir ada casing yang sesuai dengan handphone kalian masing-masing. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggunting semua emoticon atau gambar yang akan kita tempelkan di casing handphone. Gunting satu per satu, seperti yang aku contohin ini. Kemudian kalian gunting semuanya sampai selesai. Terima kasih telah menonton. Setelah kita gunting semuanya, kita rapikan gambar-gambar kecil ini. Kemudian kita ambil solatip dan plastik. Tempel solatip di atas plastik harus rapi dan lurus tanpa ada gembung-gembung atau angin. Sama sekali, pokoknya harus benar-benar rapi. Kemudian tempel gambar-gambar kecil ini di solatip seperti yang aku contohkan. Pokoknya tempel sepanjang kalian menempel solatip di atas plastik tadi. Kemudian kalian tempel kembali solatipnya di atas solatip yang kalian tempel tadi. Dan ini kalian tarik solatip yang pertama kali kalian tempel. Jadi itu kan jadi dua solatip tuh. Nah itu dua-duanya kalian tarik dan kalian gunting gambar kecil-kecil itu seperti yang aku contohin ini. Dan jangan sampai habis gitu loh ujung-ujungnya. Jadi biar nanti dia bisa menempel di casing handphone kita. Nah ini seperti ini contohnya. Jadi kalian harus sisain ujung-ujungnya tuh dikit-dikit gitu supaya nanti dia bisa nempel. Kalian lakukan sampai semua gambar-gambar kecil ini kalian tempelkan di casing kalian masing-masing. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk yang berikutnya sisa-sisa gambar ini yang kecil-kecil kalian lakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan yang pertama tadi. Jadi kalian tempelkan solatip yang pertama di atas plastik. Kemudian kalian tempelkan gambar-gambarnya di atas solatip. Seperti ini. Sampai semua gambarnya habis. Kemudian tempelkan solatip ini di atas solatip yang pertama. Pokoknya harus lurus. Nggak boleh, nggak lurus. Dan harus rapi. Supaya nanti pas kita tempel di casing itu rapi dan bagus. Nah, kemudian tarik solatip yang pertama kali ditempelkan dan kalian gunting sesuai dengan gambar yang kalian tempelkan. Kalian gunting dengan rapi. Kemudian kalian tempel di casing handphone. yang kalian lakukan sampai selesai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. So guys, itu dia videonya. Jadi gimana menurut kalian casingnya lebih menarik bukan? Lebih estetik gitu. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komen kalau kalian punya kritik, saran, atau kalian punya rekomendasi untuk video apa yang berikutnya. Silahkan bisa dibawa. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Karena subscribe dari kalian bener-bener membantu dalam perkembangan channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.